Oke, baik Di sini sedikit materi pengulangan tentang kalimat efektif Nah, kalimat efektif ini banyak muncul di soal-soal UTBK Soal-soal UTBK itu banyak luar materi-materi berkaitan dengan kalimat efektif Nah, sebelum kita masuk ke kalimat efektif Maka kita harus tinjau dulu dari segi paragraf Ya, dari segi paragraf Jadi, ada persyaratan Syarat paragraf itu yang dikatakan baik Syarat yang pertama itu koherensi Syarat yang kedua itu ada kesatuan Jadi, ada paragraf yang dikatakan baik itu ditijau dari dua hal Koherensi dan kesatuan Kalau koherensi ini artinya hubungan Hubungan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain Ya, artinya hubungannya ini Dia harus jelas Tidak bisa lari Contoh, di kalimat pertama berbicara tentang bus Di kalimat kedua bicara tentang beca Nah, itu tidak bisa Jadi, ini nanti akan ada kaitannya dengan kalimat utama Dan kalimat penjelas Nah, itu maksud dari koherensi Jadi, hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya itu harus berkaitan Tidak boleh Ada satu kalimat pun yang lari Dari suatu ide pokok Berbicara ide pokok Itu namanya ditinjau dari segi kesatuan Ya, dari segi kesatuan Saya hapus dulu Oke Nah, dari segi kesatuan Ini dalam satu paragraf itu Terdiri dari satu ide pokok Jadi, tidak boleh Lebih dari satu ide pokok Dalam sebuah paragraf Oke Ide pokok sudah tahu lah ya Pastinya gagasan utama Atau yang menjadi topik dari suatu teks tersebut Ini kita tinjau dari segi paragraf Next Saya hapus sebentar Jika berbicara tentang paragraf Ada namanya Kalimat utama Dan ada namanya Kalimat penjelas Cara Mencari kalimat utama Oh, belum Nanti Sebelum mencari kalimat utama Kita harus tahu dulu posisinya Kalimat utama itu Ada di awal Ada di akhir Ada yang dia campuran Nah, kalau di awal Nah, kalau di awal Namanya itu adalah D D D Duk Tif Kalau di akhir Namanya adalah Ind Duk Tif Oke Campuran ini Dia sangat-sangat jarang Segitiga nya normal Segitiga sama kaki Ini dia yang induktif Dia dari khusus dulu Baru dia ke umum Karena sifat dari kalimat utama ini Sifatnya Sifat dari kalimat utama ini Umum Makanya dia butuh Kalimat penjelas Dia tidak bisa Tanpa kalimat penjelas Karena nanti Sistem informasinya Sangat sedikit Yang disampaikan Oke, ini dulu Nantikan di part 2 Selamat menikmati